Oke, kali ini saya akan bereksperimen dengan mengganti reflektor antena dengan 3 macam bahan yang berbeda ini nanti saya coba dari tutup kipas angin ya kemudian dari seng dan ini kasa nyamuk jadi untuk seng dan kasa nyamuk ini kisaran ukuran 35 x 55 cm nanti akan saya tes juga untuk reflektor bawahnya jadi ini reflektor bawahnya saya lepas ya jadi ini tampilan sinyalnya untuk kualitinya 30% jadi tanpa reflektor untuk jarak pemancarnya 70 kg oke, saya akan pasang dulu yang reflektor bawahnya jadi saya taruh saja seperti ini nah ini untuk reflektor bawahnya ada peningkatan sinyal ya begitu saya taruh ini menjadi 38-39% ya untuk reflektor bawaannya ini oke, selanjutnya ini saya coba untuk tutup kipas angin jadi saya letakkan seperti ini saja nah ini dia juga ada peningkatan sinyal ya untuk kualitinya kurang lebih sama dengan reflektor bawaannya oke, saya jauhkan nah ini dia menurun ya begitu saya jauhkan oke, saya pasang lagi dia langsung sinyalnya naik jadi untuk kipas angin ini makanya banyak yang dipakai untuk apa, membuat antena ya jadi dari bahan bekas memang kipas angin ini bisa dimanfaatkan untuk reflektor antena selanjutnya ini dari seng ya ini saya tekuk tengahnya oke, ini langsung meningkat ya untuk dari seng ini cukup lewaian bisa 40% jadi cuma ini bisa naik sedikit ya saya jauhkan oke, ini turun saya pasang lagi ini dia bisa 40% untuk seng memang sedikit lebih bagus ya tapi memang rawan angin jadi benarnya bagus tapi memang terkendala kalau kena angin ya apabila dipasang di ketinggian sebenarnya cukup bagus oke, selanjutnya ini ini kasal nyamuk ini hanya saya bentangkan saja ya dengan kayu oke, ini juga ada peningkatan bisa 40% ke atas ya jadi bisa dikatakan lebih baik ini 45% bisa 45% atau 48% berarti ini paling saya jauhkan nah ini turun ya saya pasang lagi oke untuk kasal nyamuk ini memang bagus ya soalnya dia juga terbuat dari aluminium ya oke oke selanjutnya saya akan mencoba untuk menggantinya dengan parabola dengan disk parabola ini ini adalah disk parabola 60 inch nah ini untuk peningkat sinyalnya ini saya posisikan di drivennya kira-kira tepat di titik fokus ya biasanya tempat LNB tapi sinyalnya cukup lemah akan saya dekatkan jadi dekat sekitar 12an centi dari driven nah ini ada peningkatan 36 37% oke jadi untuk disk 60 inch ini bisa ya cuman ya agak kesulitan juga kalau dipakai di ketinggian walaupun bisa walaupun bisa tidak tidak efektif oke selanjutnya saya akan mencoba parabola yang terjual jaring ya ini 7 feet sekitar 2 meter lebih ya apakah sinyalnya benar-benar lubir oke ini hasilnya bisa langsung ini 60% naik turun ya tapi bisa cukup meningkat pesat ya dari 30 hampir bisa kisaran di atas 50 ya 60% keamanan jadi memang bagus tapi untuk dipasang ketinggian juga agak kerepotan juga oke itu ya eksperimen saya semoga bisa menjadi inspirasi pilihan buat teman-teman yang mau mengganti reflektor dari cobaan saya tadi kasa sepertinya pilihan terbaik ya selain ringan murah aman dari angin kemudian hasilnya juga lebih baik ya dari reflektor bawahnya ini kasa ini saya beli 9000 ya dapat setengah meter jadi lebarnya itu satu meter jadi dengan 9000 saya dapat ukuran setengah kali satu meter jadi ini saya potong ukuran 60 kali 35 cm mungkin teman-teman bisa membuatnya sedikit ditekuk ya seperti reflektor bawaan ini hanya saya bentangan saja sudah bisa menambah sinyal oke itu saja yang bisa saya bagi terima kasih terima kasih Terima kasih.